Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pegangan teman-teman yang baru memulai bacaan kepilsafatan Nah disini judulnya berfilsafat itu gampang Kenapa saya pengen mereview buku ini Salah satunya pertanyaan dari keponakan saya Yang baru selesai dari sebuah pesantren di Jawa Timur Setingkat SMA, setingkat Alia Setelah kita keluar untuk acara keluarga di dalam mobil Sedikit bercerita Kita bercerita tentang perkuliahan dan prodi apa yang dulu pernah diambil Ketika kita sampaikan ke dia Kalau saya belajar mengambil jurusan filsafat Satu pertanyaan yang pertama kali keluar itu Gampang gak sih belajar filsafat Nah kenapa dia bertanya seperti itu Kenapa keponakan saya bertanya Gampang gak sih belajar filsafat Karena memang kebanyakan orang ketika mendengar filsafat itu Terbayang sesuatu yang sulit Kenapa terbayang sesuatu yang sulit Karena filsafat itu berkenaan tentang pemikiran Dan kebanyakan di antara kita Atau orang-orang di sekitar kita Memang tidak banyak yang suka berpikir gitu ya Nah sehingga memang ketika mengenal filsafat itu menjadi Menjadi sangat berat Dan di perkuliahan Mata kuliah filsafat juga Menjadi mata kuliah yang Bisa dikatakan Kurang diminati oleh sebagian banyak Hanya mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki Perhatian lebih terhadap keilmuan Dan betul-betul ingin belajar Betul-betul ingin memperdalami Pola pikir Cara berpikir dan sebagainya Nah sehingga buku ini Menjadi menarik untuk kita kaji Nah disini Tadi paradigma atau cara pandang orang Kebanyakan berpikir bahwa 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 itu rumit Ya membuat kepala bikin pusing Nah ini dijelaskan dengan sangat gamblang dalam buku ini ya Nah ini buku yang ditulis oleh Dr. Puad Barid Ismail Dan Dr. Abdul Hamid Mutawali Ini cukup menarik untuk bisa kita kupas ya Dan insya Allah akan kita kupas Akan kita berikan apa namanya Ringkasan-ringkasan atau catatan-catatan Yang bisa teman-teman temukan di website The Buku Kita Dengan seri kuliah di The Buku Kita Institute Jadi beberapa video akan kita upload di Facebook dan Youtube The Buku Kita Kemudian beberapa tulisan akan kita upload di website The Buku Kita Nah terus ikuti teman-teman sekalian Baik tulisan maupun videonya Insya Allah ini akan memberikan banyak sekali manfaat Untuk teman-teman sekalian Kita akan belajar bersama How to Bagaimana cara belajar filsafat Dan why Kenapa kita harus belajar filsafat Baik itu saja teman-teman Sebagai pembuka untuk video pertama kali ini Untuk apa namanya Untuk Pembelajaran kita Nantikan di video selanjutnya Di seri kedua, ketiga, dan keempat Dan selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya